Intro Selamat pagi peran netizen Malah pun kita berada Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua ya Saya tertawa begitu kan Melihat dengan Apa yang kemudian dilakukan oleh Prabowo begitu kan ya Dari jubir Prabowo Bahkan dia mengatakan Akan membutuhk presidensial klub Isinya Jokowi, SBI, dan Megawati Artinya isinya adalah Mantan-mantan presiden Saya kira agak tertawa sih sebenarnya Ya pasti nanti muncullah Anggota menteri, grup menteri ya Klub menteri, klub desa Klub gubernur, klub Bupati ya Klub wali kota dan sebagainya begitu kan Klub masyarakat, ya civil society Disitu begitu kan Saya kira Apa namanya Walaupun dibentuk apapun Presidensial klub kek Presidensial apapun begitu kan Tapi toh pada hakikatnya Kalau mereka tidak bisa bekerja Mereka tidak punya terobosan baru Untuk membangun bangsa dan negara Hanyanya bisa Ya sana sini kek Sana sini begitu kan Ya saya kira tidak bisa Tidak bisa ngapa-ngapain begitu kan Kalau menurut saya pribadi Kepimpinan seorang Prabowo itu Harus menjadi potensi di berbagai menteri-menteri mereka Anak muda Ada anak-anak muda Kita libatkan disitu Sebagai acuan masa depan Begitu kan Jadi intinya adalah Buat apa sih ya Presidensial klub itu dibentuk Buat apa coba Ya paling ya Ngomongin masalah bagaimana negara kita Ya Mengontrol masyarakat society Ya kita lihat saja nantinya Begitu kan Karena kepentingan Ibu Megawati Kepentingan Pak SBY Kepentingan Jokowi Mereka berbeda disitu Begitu kan ya Bisa saja Jokowi kepentingannya Bagaimana anaknya bisa berkuasa Kepentingan SBY Bagaimana Ahayi bisa menjadi presiden Kepentingan dari Megah juga sama Bagaimana Puan menjadi presiden Dan sebagainya Nah inilah Saya kira Presidensial klub itu justru ya Menurut saya pribadi Tidak begitu efektif Begitu kan Toh pada hakikatnya Mereka Ya bisa saja jadi penasehat Begitu kan Nah inilah peran penting Kalau menurut saya pribadi Setidaknya Begitu kan Setidaknya pensiun aja mereka Tidak usahlah punya Presidensial klub dan sebagainya Justru kalau menurut saya pribadi Perkuat di pemerintahan Melalui menteri-menteri mereka Yang punya kapasitas besar Begitu kan ya Punya pemikiran besar Punya terobosan baru Kepada rakyat Indonesia Disitu Begitu kan Menyambut Indonesia emas ini Nampaknya Nampaknya Prabowo ya Membuat ya presidensial klub Seperti itu Nampaknya Ketidakmampuan Prabowo hari ini Dikritik kanan-kiri Sana-sini Begitu kan Depan belakang kritikannya Nampaknya Prabowo Sudah agak semakin menyerah Ya inilah politik kita Ya inilah politik kita Begitu kan Buat apa Membentuk hal seperti itu Bisa saja nanti Ada klub mahasiswa Ada klub demo Ada klub buruh Yang kemudian dijadikan ini Dijadikan itu Dan sebagainya Mahasiswa ini Dijadikan ini Dijadikan itu Dan sebagainya Apa coba Kalau tidak punya terobosan Ya Jadi artinya apa Artinya Lokal strongman Kalau ingin menguasai Dengan di beberapa Tatanan Saya kira Pola pikirnya Sama dengan Soeharto Begitu kan Jadi Artinya apa Artinya Lihat saja Kedepan begitu Bagaimana Saya kira Saya pernah mengikuti Rekam jejak Pak Prabowo 2014 sampai 2019 Begitu kan Memang Saya akui Memang Banyak orang hebat Tegas disitu Tapi ya Belum menjadi presiden Tapi sekarang Kalau mereka menjadi presiden Apakah mereka akan Tergantung pada Oligarki Atau Di balik layar ini Semua Begitu kan Mari kita baca Komentar-komentar Terlebih dahulu Bakapan hegemoni Ini selesai Kita lihat saja Begitu kan Tidak akan selesai Karena ada Lokal strongman Ada hegemoni Disitu Begitu kan Ada orang-orang kuat Yang kemudian Diperalat Disitu Begitu kan Ya Nampaknya Strategi ini Sama dengan Soeharto Pada waktu itu Begitu kan Ya Ini Orang penting Dan tidak butuh Rakyat hanya butuh Sandang pangan Murah Hidup sejahtera Dan tidak susah Kesehatan dan pendidikan Terjamin Wis itu saja Mampu tidak Ya Kamu mewujudkan itu Jika tidak Mampu mundur saja Memalukan Kata netizen Begitu Wah Komentar-komentarnya Sangat ngeri-ngeri Banget Begitu kan Maka Saya tidak setuju Sekali Begitu kan Kalau dibentuk Presiden Crop Dibentuk Mereka Orang-orang yang Punya Apa namanya Kekuatan Dibentuk Dijaga sana sini Begitu kan Bisa saja Yang saya katakan Sejak awal Ya Apa namanya Tim demo Sudah ada yang mengontrol Ya Tim ini harus ada yang mengontrol Tim ini harus ada yang kontrol Dan sebagainya Bisa saja Apa namanya Disekat-sekat Dengan para kekuatan mereka Begitu Saya kira Ini akan 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 justru Mereka akan menghambat demokrasi Ya Kedepan Begitu kan Karena Mereka punya kepentingan sendiri Ya bagaimana hak rakyat Untuk menuntut itu Ya dicegal Misalnya ya Dengan orang-orang yang kemudian Sudah di Amanahi untuk itu Begitu kan Saya kira Lihat saja ke depan Tetapi Prabowo kan Masih hanya sebatas Jubir Begitu kan Maaf Maksudnya Begitu kan Ya hanya kata Jubir Begitu ya Kita lihat saja nanti Sebuah realitasnya Apakah Prabowo ini Benar-benar mereka Berdiri di atas kaki sendiri Atau bisa disetir Atau bisa dipreteli Dari seorang Jokowi Ini baca ya Jubir sebut Prabowo Akan bentuk presidensial klub Isinya Jokowi SBY Dan Ibu Megawati Jurubicara Jubir presiden Terpilih Prabowo Subianto Daniel Ansar Jimanjotek Menyebutkan Prabowo Berencana membentuk Presidensial klub Atau klub presiden Hal tersebut bertujuan Agar Prabowo bisa mendapatkan Masukan dari para presiden sebelumnya Bahkan ia menjelaskan Presidensial klub Terdiri dari presiden kelima Megawati Terus kemudian PSBY Dan kemudian Jokowi Bahkan Daniel berharap Dengan terbentuknya Klub presiden itu Bisa memberikan kesan Pemimpin Indonesia itu Selalu kompak dan guyup Demi kepentingan rakyatnya Ini bukan soal kepentingan Begitu kan ya Ini bukan soal kepentingan Rakyat harus kita melihat bahwa Kepemimpinan seorang Prabowo Wah ini akur Ini akur Ini akur Ini akur Bukan masalah itu Tapi bagaimana Kesejahteraan bangsa kita Yang diberikan oleh Seorang Prabowo Begitu kan Angka kemiskinnya Semakin tinggi Ekonominya semakin Seperti ini Begitu kan ya Demokrasinya semakin Hancur Terus kemudian Ekonominya Utang-utang kita Semakin banyak Jadi Pola pikir itu Harus ada Terobosan baru Dari seorang Prabowo Bukan membentuk Presidensial klub Ini apa Coba bayangkan Begitu kan ya Jadi Menurut saya pribadi Perkuat saja di menteri-menteri mereka Yang punya kapasitas besar Terobosan-terobosan baru Begitu kan Saya suka sekali Kalau ada muda Anak-anak muda Masuk di Menteri disitu Punya terobosan baru Nah saya kira Sekarang Kalau Pak Prabowo Ingin benar-benar Untuk memajukan bangsa Dan negara Mereka yang punya Terobosan baru Orang-orang yang punya Prestasi luar biasa Ya ambil mereka Begitu kan ya Jangan lalu kemudian Apa namanya Mengambil dengan Sepihak dan sebagainya Saya kira Sampai hari ini Pandangan saya Prabowo masih terjebak Disitu Begitu kan Yang satunya Ingin menyodorkan Jadi menteri Yang ini Yang kontribusi mereka Untuk menangkan Prabowo-Gibran Minta Minta jabatan Bisa saja Begitu kan Ya nampaknya Ya Dari beberapa Koalisi mereka Sudah melihat Seperti Fahri Hamzah Seperti yang lain Begitu Sudah menunggu Begitu kan ya Apakah mereka Akan jadi menteri Wakil menteri Atau komisaris Atau bagaimana Begitu Karena mereka Punya keringat Untuk memenangkan Prabowo-Gibran Sedangkan yang lain Seperti Yusril Dan sebagainya Ini masih nunggu Dan Prabowo Mulai agak kebingungan Disitu Mau ambil Enggak ini ya Mau ambil Ini enggak ya Ya orang Baki Pasti bisik-bisikkan Disitu Salah satunya Jokowi Katanya dari Sumber Tempo Mengatakan bahwa Jokowi sudah ingin Menitipkan Orang-orang Jokowi Disitu Untuk mengontrol Prabowo Untuk mengontrol Dan menjaga Anaknya Di balik ini Semua Begitu kan Artinya Pak Prabowo Sudah ini Di depan Kena Belakang Kena Kiri Kanan Kena Mereka Begitu kan Artinya Ya mereka Serbah terjebak Ya kita lihat saja nanti ya Karena sampai hari ini Pembahasan saya enggak tahu ya Apakah pembahasan nanti Akan muncul Atau bagaimana Tapi yang jelas Bagi kami Prabowo Akan dikuliti habis Disitu ya Karena koalisinya Koalisi gemo Mungkin itu yang kami Sampaikan ya Tonton-tonton channel Hodari Podcast Raya Ini karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe Tonton YouTube Dari Podcast Rakyat ini